Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk ke materi tentang respon bangsa Indonesia terhadap adanya penjajahan Yang pertama dalam bidang politik Dalam bidang politik disini pemerintah kolonial menyebabkan kekuasaan raja menjadi menurun Jadi kalau dulu rakyat itu tunduk sama raja, nah sekarang rajanya itu akhirnya tunduk sama penjajah Jadi ibarat kata kekuasaan raja tidak lagi menjadi kekuasaan mutlak Karena sang raja pun harus menuruti perintah dari penjajah atau bangsa barat Akhirnya munculnya yang namanya perlawanan disini Perlawanan ini yang mengakibatkan munculnya rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan Nah selanjutnya dalam bidang ekonomi disini terjadi perlawanan karena penjajah disini melakukan yang namanya praktek monopoli Perlawanan disini contohnya adalah misalnya perlawanan Sultan Hairun di Ternate untuk melawan bangsa Portugis Lalu ada perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar untuk melawan VOC Lalu ada perlawanan Sultan Agung di Mataram untuk melawan VOC Dan juga Sultan Agung Tirta Yasa dari Banten untuk melawan VOC Serta ada perlawanan dari Bali yang disebut dengan Perang Puputan Dimana Perang Puputan ini karena Belanda itu melanggar yang namanya hukum tawan karang Jadi isi hukum tawan karang adalah semua kapal yang terdampar di wilayah Bali itu menjadi milik Kerajaan Bali Namun Belanda menolak hukum tawan karang tersebut hingga terjadilah Perang Puputan di Bali Dimana Perang Puputan di Bali ini dipimpin oleh Igusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng Selanjutnya dalam bidang sosial budaya Dalam bidang sosial budaya disini terdapat struktur masyarakat atau lapisan masyarakat Dimana Rakyat Bumi Putra atau Rakyat Indonesia asli justru menjadi golongan yang paling rendah Golongan yang paling tinggi itu ditempati oleh orang-orang Belanda dan juga oleh orang Eropa Selanjutnya terjadi yang namanya pergerakan nasional Dimana pergerakan nasional ini merupakan akibat dari adanya politik etis yang kemarin sudah kita bahas Jadi karena kita diberikan pendidikan akhirnya kita semakin pintar Dan munculnya yang namanya pergerakan nasional Bentuk perlawanan dalam pergerakan nasional ini melalui pemikiran melalui pena atau tulisan Contohnya mulai terbitlah tulisan-tulisan di media masa Media masa yang mulai-mulai terbuat tercipta pada masa pergerakan nasional Misalnya adalah perwarta priai Dimana perwarta priai ini diterbitkan oleh R.M. Kusumo Utoyo tahun 1900 Selanjutnya ada surat kabar yang namanya Medan Priai Ini dibuat oleh R.M. Tirto Adi Surya tahun 1904 Selain itu juga ada tulisan yang kontroversi Ini ditulis oleh Suwardi Surya di Ningrat atau disebut dengan Ki Hajar Dewantara Dimana Ki Hajar Dewantara ini menulis tulisan yang berjudul Als ik en nederlanderwos atau seandainya saya seorang Belanda Dimana isi als ik nederlanderwos ini adalah isi sindiran dari Suwardi Surya di Ningrat Tentang pemerintah Belanda yang merayakan 100 tahun kemerdekaannya di tanah jajahan Jadi tulisannya seandainya saya seorang Belanda ini adalah Tulisan sindiran dari Ki Hajar Dewantara Dia menyindir bagaimana bisa Belanda ini bersenang-senang Atau merayakan kemerdekaannya justru di tanah jajahan Sedangkan dia sedang menjajah orang lain Tapi dia merayakan kemerdekaannya dari bangsa Spanyol Kan dulu Belanda dijajah nih Akhirnya Belanda merdeka dan dia merayakannya di tanah jajahan Jadi seperti ironi gitu ya Oke selanjutnya dalam bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan disini lahir bisa disebut ada dua Dua sekolah yang terkenal Yang pertama adalah Taman Siswa Dimana didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta Dimana Taman Siswa ini punya konsep yang sampai sekarang masih dipakai di dunia pendidikan Yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarsa dan juga Tutwuri Handayani Lalu selanjutnya dikayu tanam Selain Taman Siswa juga dibuatlah yang namanya kayu tanam Kalau kayu tanam ini dibangun oleh Muhammad Syafi'i di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat Kalau kayu tanam ini masih bertahan sampai masa pendudukan Jepang Kalau yang Taman Siswa bahkan bertahan sampai sekarang Oke selanjutnya kita masuk ke akar-akar nasionalisme di Indonesia Dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh bangsa Belanda Karena adanya politik etis atau balas budi Maka lahirlah beberapa golongan-golongan priai Atau golongan-golongan cendikiawan Dimana akhirnya kita mulai melawan Belanda Bukan lagi pakai fisik tapi memakai tulisan Oke ini beberapa organisasi yang akan kita bahas Yang pertama ada Budi Utomo Ini didirikan oleh Sutomo Dimana Budi Utomo ini terkenal Karena dia bisa dibilang akar lahirnya Masa pergerakan nasional Maka tanggal kelahirannya Budi Utomo Yaitu tanggal 20 Mei 1908 Ini diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Budi Utomo ini dibangun oleh para pelajar dari Stovia Dimana mereka tujuan utamanya Ini sebenarnya bukan untuk politik Tapi hanya untuk memajukan kemajuan di bidang pendidikan dan budaya Di daerah Jawa dan Madura Jadi sebenarnya ini tidak bersifat nasional Tapi hanya bersifat di kejawaannya saja Dan dia tidak bermain politik Karena tujuan utamanya hanyalah untuk pendidikan Oke selanjutnya kita masuk ke organisasi selanjutnya adalah Sarekat Islam Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Saman Hudi tahun 1905 Sama dia bertujuan bukan dalam bidang politik Tapi bertujuan untuk melindungi persaingan perdagangan dengan bangsa Tionghoa Saman Hudi disini awalnya memang hanya Sarekat Dagang Islam yang namanya ya Namun pada perkembangannya Sarekat Dagang Islam yang tadinya adalah organisasi yang bersifat ekonomi Ini akhirnya berubah menjadi Sarekat Islam yang cakupannya lebih luas Bukan lagi soal ekonomi tapi bisa masuk ke politik Karena nanti selanjutnya Sarekat Islam ini disusupi oleh ISDV yang nantinya akhirnya berkembang menjadi PKI Jadi kalau Sarekat Islam tadi awalnya hanya tentang organisasi ekonomi Nanti akhirnya berubah menjadi organisasi politik Selanjutnya kita masuk ke Indis Party Kalau Indis Party ini didirikan oleh tiga serangkai Tiga serangkai ini ada The West Decker Ada Suwari Surya Diningrat atau Kehajar Dewantara Dan juga ada Cipta Mangun Kusumo Dimana mereka disebut dengan tiga serangkai Sejak awal penciptaannya mereka ini bisa disebut sebagai partai politik Jadi beda sama Budi Utomo dan juga Sarekat Islam Kalau Sarekat Islam kan organisasi ekonomi Kalau Budi Utomo organisasi pendidikan Sedangkan kalau Indis Party ini sudah mengatakan sejak awal Kalau organisasi ini adalah organisasi politik Yang tujuan utamanya adalah jelas untuk kemerdekaan Indonesia Makanya dia bekerjanya secara non-kooperatif Dia tidak mau bekerja sama-sama Belanda Karena tujuan utamanya adalah jelas untuk kemerdekaan Indonesia Oke selanjutnya kita masuk ke akar demokrasi di Indonesia Semenjak bangsa Indonesia sadar kalau kita sedang dijajah Akhirnya muncullah perasaan untuk mendirikan yang namanya demokrasi di Indonesia Dimana demokrasi di Indonesia ini dibuat dengan adanya badan-badan Seperti yang pertama kita bahas adalah Volksrat Volksrat ini dibuat tahun tanggal 16 Desember 1916 Dimana tujuannya adalah sebagai penasihat pemerintah kolonial Belanda Jadi intinya Volksrat ini tuh kayak Dewan Rakyat Dimana Dewan Rakyat disini berkeinginan untuk mewakili rakyat dalam pemerintahan Jadi berharap anggota Volksrat itu kayak parlemen Ibarat kata kayak MPR lah sekarang ya Nah selanjutnya Volksrat lahir yang namanya Petisi Sutarjo Dimana Petisi Sutarjo ini diusulkan oleh Sutarjo Kartu Hadi Kusumo Intinya Petisi Sutarjo adalah keinginan dari Sutarjo Meminta kepada pemerintah Belanda Untuk mengizinkan Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintah yang berdiri sendiri Dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda Jadi Sutarjo ini minta kepada Belanda Boleh gak Indonesia itu menjadi negara sendiri Tapi berada di bawah kekuasaan Belanda Supaya apa? Supaya Indonesia bisa lebih mandiri Karena kan Belanda ya Belanda, Indonesia ya Indonesia gitu Tapi gak apa-apa, Indonesia dijajah gak apa-apa Tapi dalam bentuk negara gitu Nah tapi hasilnya Atas nama Volksrat Petisi Sutarjo ini akhirnya ditolak oleh Ratu Belanda Dimana kenapa Ratu Belanda menolak? Karena Ratu Belanda menganggap Indonesia belum mampu Memikul tanggung jawab pemerintahan sendiri Akhirnya Petisi Sutarjo ini ditolak Oke selanjutnya Gabungan politik Indonesia GAPI ini didurikan oleh Muhammad Husni Tamrin Dimana GAPI ini merupakan Bukan partai ya Tapi dia adalah organisasi atau partai politik pada masa pergerakan nasional Jadi GAPI ini adalah kumpulan dari beberapa partai politik Partai-partai yang tergabung dalam GAPI adalah Gerindo, Parindra, Pasundan, Partai Persatuan Minahasa, PSI Dan juga Persatuan Partai Katolik Tujuan dari GAPI ini adalah Untuk menuntut agar Indonesia bisa berparlemen Dan GAPI mengeluarkan yang namanya Pernyataan yang disebut dengan Manifesto GAPI Dimana Manifesto GAPI ini mengajak rakyat Dan serta pemerintah Belanda Untuk bekerjasama melawan fasis Dan juga kerjasama untuk membentuk Indonesia Agar diberikan hak-hak dalam pemerintahan Jadi GAPI juga sama tujuannya seperti Petisi Sutarjo Tapi dia lebih umum, lebih general Jadi dia tidak menuntut kemerdekaan Tapi dia menuntut supaya orang-orang diperbolehkan Untuk berpartisipasi dalam parlemen Selanjutnya Intinya dari ketiga hal tadi Bisa dibilang Rakyat Indonesia ini sudah sadar akan kepentingan politiknya Sudah menyadari adanya kepentingan politik Atau kepentingan untuk melakukan parlemen Supaya suaranya didengar Nah selanjutnya Strategi pergerakan nasional Di sini ada beberapa strategi pergerakan nasional Yang pertama adalah bersifat radikal Radikal itu keras Dan juga tidak mau bekerjasama Yang kedua adalah bersifat moderat Moderat itu dengan pintar Tapi mau melakukan kerjasama Yang ketiga adalah perjuangan secara keras dan juga moderat Yang keempat bersifat radikal dan juga moderat Oke kita bahas satu persatu ya Oke Strategi bersifat radikal dan taktik non-kooperatif Ini ada dua faktor Yang pertama karena terjadi krisis ekonomi tahun 1921 Dan juga ada kepala pemerintahnya dan reaksioner Sehingga menghasilkan corak yang non-kooperatif Sehingga menghasilkan orang-orang yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Belanda Karena apa? Karena saat itu sedang krisis Jadi tidak ada hanya rasa percaya terhadap pemerintahan Selanjutnya Strategi yang bersifat moderat dan juga kooperatif Ini fokusnya dalam bidang sosial dan ekonomi Contohnya Budi Utomo, PSI, dan Gerindro Jadi maksudnya di sini adalah Karena mereka tidak berjuang di dalam bidang politik Yang mereka perjuangkan fokusnya adalah bidang sosial dan ekonomi Sehingga karena mereka fokus di sosial dan ekonomi Di sini mereka bisa dibilang harus kooperatif Harus bisa bekerjasama dengan Belanda Karena mereka tidak membahayakan pemerintahan Belanda Jadi mereka dianggap kooperatif Oke selanjutnya Perbedaan strategi perjuangan radikal dan moderat Kalau yang radikal itu contohnya adalah Organisasinya bersikap keras Tidak mau bekerjasama Dan juga selalu mengeluarkan kritik Sedangkan kalau untuk organisasi moderat Itu organisasinya bersifat lunak Kooperatif dan juga mengikuti kebijakan pemerintahan Oke Persamaannya Sama-sama mereka menggunakan organisasi Yang kedua bersifat nasional Atau bersifat satu Indonesia Yang ketiga tidak menggunakan senjata Yang keempat dipimpin oleh kaum intelektual Oke Kalau contoh untuk organisasi radikal Itu bisa ada Indis Party Lalu ada PNI Lalu ada PKI Kalau organisasi moderat Itu bisa ada Ibu bilang tadi Budi Utomo Bisa ada Gerindro Bisa ada PSII Ya Oke Selanjutnya Oke untuk bab tiga Ini kita bahas di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya